Kembali di Selamat Siang Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah nyaris menembus 1 juta pasien. Sementara itu, 1 blok TPU bambu apus nyaris penuh setelah 5 hari dibuka untuk pemakaman COVID-19. 5 hari sejak dibuka untuk pemakaman COVID-19, 1 blok TPU bambu apus sudah hampir penuh. Dalam sehari, rata-rata pemakaman jenazah terkonfirmasi COVID-19 mencapai 25 hingga 30 pemakaman. Pada Senin siang saja telah dilakukan 29 pemakaman dengan standar protokol COVID-19. Jika dijumlah sejak 5 hari, berarti sudah hampir mencapai 150 jenazah yang dimakamkan di TPU bambu apus. Sementara mobil jenazah nampak antre menunggu giliran untuk memakamkan jenazah yang dibawa. Layaknya pemakaman jenazah positif COVID-19, keluarga hanya boleh melihat dari kejauhan. Umumnya ambulans yang membawa jenazah berasal dari luar wilayah Jakarta Timur. Proses pemakaman disini sih sebenarnya lancar kalau misalnya pas cuaca sedang mendukung ya. Luar kita ya bisa dilihat sendiri. Kemudian karena ini juga manual, tapi memang ada proses minasnya. Kalau pakai mesin mungkin ya secara umum memang cepat, tapi kadang tidak berisi. Jadi tetap kalian kan berisi untuk semuanya.